Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kebetulan sekarang lagi di lokasi Oke teman-teman jadi kita sampai sini karena penasaran melihat Youtube-nya Pak Suha Petualang jadi kita mau mencari Oke siap Jadi teman-teman ini karena waktu sudah sore kita akan menerusuri Kalilokula ini Sampai ke sana nanti mau melihat bekas settingannya King Cobra yang diperkirakan sekitar 6-7 meter disini Masih ada karena kemarin saya tinggalkan dan saya nggak saya buang atau nggak saya bawa pulang Karena biar buat tanda disini Oke teman-teman kita turun let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman sekarang hari ini hari ke-5 atau ke-6 itu udah kembali lagi Oke teman-teman kita akan masuk buat lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton teman-teman sekarang lagi lebih mungkin hari ini bisa keluar teman-teman mohon maaf yang mengganggu disini apa seluruh disini jangan ganggu kami semua karena disini cuma mengambil konten atau mencari lagi cincu berat atau ular lainnya jadi tolong tak mengganggu siapapun yang menunggu disini tolong tak mengganggu karena saya juga enggak akan mengganggu kalian ok ok selamat menikmati teman-teman lihat sendiri itu gua tapi sana nggak bisa dimasukin itu sana jadi nggak bisa dimasukin ini karena lokasinya apa lompanya juga pendek antara lantai bawah sama binting atas ini jadi nggak bisa di melalui oleh manusia kecuali berangkang-berangkang teman-teman kalau berangkang-berangkang bisa berangkang-berangkang teman-teman jadi bekas-bekasnya nggak ada teman-teman ini kita akan mencari terima kasih 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 Karena saya juga penasaran, apalagi kan masih juga penasaran. Jadi kita akan ke settingan yang kemarin. Oke teman-teman, kita let's go. Terima kasih. Nah ini teman-teman, ternyata masih ada tapi udah hancur dan udah gak karu-karuan teman-teman. Jadi ini King Cobra yang kemarin saya temukan, bukannya di sini. Nah Mas Mahit, masih penasaran kemarin di situ Mas Mahit. Jadi dari lubang situ, dari lubang sana, bawah, sampai ke situ. Nah, arahnya masih di sini. Nah, setiap ini udah saya ubah dan udah saya ganti posisi. Kemarin saya ukur pakai uduran. Jadi, kebetulnya di sini, bu. Nah ini teman-teman, ini kembali ke laptop. Saya ambil lagi, karena saya juga penasaran di sini. Ada bekasnya dengan King Cobra sebesar gini teman-teman. Jadi, tingkat kaleng-kaleng Mas Mahit sendiri udah masuk ke sini. Penasaran. Ini udah hancur karena kemarin hujan. Apalagi, ini sebagian udah gak ada. Dan ini kepalanya, teman-teman. Ini kepalanya. Ini Mas Mahit sendiri dari Soekorojo. Dari Soekorojo ke sini. Yang pertama, ingin bareng konten sama Soekoro Tualang. Yang keduanya, masih penasaran lokasinya dan sedengannya. Wah, matap sekali. Ini bisa dibuktikan, Mas Mahit sendiri nanti. Gak apa, Mas Mahit? Kalau teman-teman gak percaya, boleh nanti bisa komen-komen di tempatnya Mas Mahit. Channelnya Mas Mahit Tiger. Dan nanti tanya aja, itu bawa atau enggak, itu nanti tanya sama Mas Mahit. Jadi, ini lokasi masih asli di yang kemarin. Dan ini reka ulang. Nanti, Soekor Tualang dan Mas Mahit, teman-teman mau menelusuri ke bawah sana. Karena lokasi ini, udah ada enggak. Enggak ada bekas-bekasnya atau enggak ada jejak-jejaknya. Yang tengah, nih. Oh, yang ini. Ini enggak ada, sih. Oh, itu buntut. Malam, saya. Tapi, ini posisi, apa bisa nge-nge-nge? Ini kelong. Ya, ada kawan-kawan teman, gue enggak apa nyontrol ini. Keluruh terus. Kacik rasa piton ini teman-teman. Ini teman-teman, tanya sama Mas Wahit. Ini teman-teman, ini teman-teman, jadi bagian leher atau pas bawah kepala ini, teman-teman. Ini, lihat. Dan ini udah saya belah. Teman-teman, bisa lihat sendiri. Ini padahal bukan tengah. Yang tengahnya sama Mas Wahit itu, ya? Tengahnya ini. Coba di... Disimpen, Mas Wahit. Ditaruh di kendaraan. Gue toleh-oleh ya, Mas. Oleh-oleh. Ini asli, saya dengan tim Cobra yang ada di sini, udah ketemu tiga kali apa empat kali sama Mas Wahit Tualak. Ada-udah kabar, ada lima kali, tapi yang kedua itu udah hancur karena udah lama diketemu sama orang-orang sini. Dan teman-teman, bisa bayangkan, kalau bawahnya aja segini, teman-teman. Ini bawahnya segini, teman-teman. Ini bawahnya segini. Coba tangannya Mas Wahit setirah. Jauh. Ini kalau reticulatus itu saya perikirkan besarnya, panjangnya itu panjangnya sekitar hampir 4 meter. Dan beratnya itu sekitar 35 sampai 40 kilo kalau reticulatus. Jadi ini seandainya reticulatus, bawahnya kayak gitu, besarnya panjangnya udah segitu. Ini yang sama saya penasaran, tidak ada apa-apa itu. Ini yang ada yang besar itu, Pak. Nah, saya ngomong-ngomong orang-orang, seharusnya ada apa-apa. Saya ngomong, Pak. Di lokasi ini. Ini yang ada yang ada yang ada di lokasi. Mas Wahit juga bisa ngerti mas Wahitnya. Belakang pasar Silometo, Pak. Nah, ini. Kan saya sebuah petualang, kenal di Facebook, komen-komen-komen-komen, akhirnya Alhamdulillah bisa ketemu. Padahal kemudian, saya nggak ngomong-ngomong orang-ngomong orang tua, kan ngomong-ngomong orangnya. Ya, orang-orang, teman-ngomong. Jadi, sebenarnya nggak kayak gitu. Saya sebenarnya belum sempat lah. Sempat nggak ada istilah tua atau muda, nggak. Tetap saya mau ke sana. Nah, kita akan menelusuri ke bawah sana, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lanjut perjalanan. Let's go!